Di dalam pesawat, perempuan ini melihat gadis di sebelahnya, ingin mengambil kacamatanya yang jatuh. Tapi, ekspresinya tiba-tiba berubah, karena, dia melihat di belakang gadis itu, tiba-tiba muncul bayangan hitam yang mengerikan. Ini menjelaskan, sebentar lagi gadis itu akan mati. Dia membalikkan kepala lagi, dia baru menyadari, semua penumpang di pesawat, di belakang pramugari, semuanya muncul bayangan hitam. Dia yang ketakutan pun berteriak, dan memukul pintu pesawat, untuk mencegah pesawat terbang. Tapi akhirnya, dialah, yang dianggap perusuh, lalu mengeluarkannya dari pesawat, dan pelan-pelan melihat pesawat itu terbang. Dan ternyata, tidak lama kemudian, diberitakan bahwa pesawat itu menghilang, dan semua penumpang mati. Tidak salah lagi, perempuan ini bernama Haram. Dari kecil dia sudah bisa meramal kematian seseorang. Hingga saat ini, bisa melihat kejadian kematian itu. Tetapi kemampuan melihatnya itu, tidak ada gunanya sama sekali. Karena orang lain tidak ada yang percaya dengan kata-katanya. Bahkan malah dia yang disangka sebagai orang aneh. Sangat cepat, Haram ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Polisi mencurigai dia ada hubungannya dengan hilangnya pesawat. Tanpa pilihan apapun, Haram hanya bisa mengatakan kemampuannya. Tetapi polisi sama sekali tidak percaya. Di saat itu, seorang wanita berlari datang, dan tidak hati-hati menabrak Haram. Di saat itu, Haram melihat, tidak lama kemudian, perempuan itu akan dikurung di dalam kulkas. Tetapi, polisi mengira dia sedang mengatakan omong kosong. Hal ini dilihat oleh polisi yang bernama Mogang. Dia tidak sama dengan yang lain. Kemampuannya si Haram, menurutnya itu sangat menarik. Keesokannya, penyebab pesawat hilang itu telah ditemukan. Yaitu karena adanya kerusakan pada pesawat. Haram pun akhirnya dilepas. Perjalanan pulang ke rumah. Seorang pria sedang berdiri di atas jembatan. Haram pun mengatakan, orang itu akan segera mati. Tapi Mogang tahu, orang ini selalu datang dan pergi di jembatan ini. Sudah ribut selama 2 tahun. Tiap kali hanya menakut-nakuti saja. Dia mengatakan pria itu tidak akan lompat. Tapi dia salah. Kali ini, pria itu beneran lompat ke bawah. Mogang pun akhirnya percaya dengan perkataan Haram. Dia memutuskan untuk menemui Haram. Menggunakan kemampuan melihatnya. Mengubah nasib manusia. Dia pun dijadikan sebagai makhluk aneh penghalang kematian. Bisa melihat kejadian sebelum mati seseorang. Di dalam restoran. Haram mencegat mantannya. Selama 3 menit baru pergi. Tapi malah diperlakukan seperti belit oleh mantannya. Dan ternyata, baru keluar. Ia benar. Dari awal tidak ada yang percaya dengan kata-katanya. Tapi akhirnya, Mogang percaya. Jadi, Haram memutuskan. Menggunakan kemampuan khususnya untuk menolong orang. Dia melepaskan kacamata. Memotong poni. Berjalan di jalan untuk mencari target. Dengan cepat. Dia sudah menelihat seorang wanita yang akan mati. Tetapi wanita ini mati karena penyakit. Jadi dia tidak bisa menolong. Selanjutnya. Dia melihat lagi seorang pria. Akan disandera di dalam mal. Dan terkena tembakan. Dia dengan cepat mengikutinya. Memperingati si pria. Jangan pergi ke mal. Kalau tidak akan terjadi hal yang buruk. Tetapi pria itu tidak percaya. Haram hanya bisa memikirkan cara lain. Dia mengeluarkan seratus ribu. Ingin pria itu untuk tunggu di dalam kafe. Jangan kemana-mana. Tapi pria itu malah tidak mau. Terakhir. Haram sengaja mengganggu si pria. Dan melukai dirinya. Sang pria ingin kabur. Tetapi ditangkap oleh Mogang. Dengan begini. Pria itu karena memukul orang ditangkap ke kantor polisi. Tetapi. Masalah belum berakhir. Penjahat tidak tertangkap. Dan masih ada orang lain. Haram berdasarkan bayangan yang dilihatnya. Menemukan tempat dan waktu kejadian. Dan. Wanita yang mencurigakan di keramaian. Mereka menemui perempuan. Dan mengetahui. Karena berubah hati. Pacarnya pun keluar dari tentara. Jadi kemungkinan saja penjahat itu adalah pacarnya. Kemudian. Mereka menyuruh sang perempuan untuk mengajak ketemuan pacarnya. Lalu tunggu dan lihat. Sang pacar pun ditangkap. Setelah keluar dari kantor polisi. Hati Haram bingung. Yang aneh adalah. Orang yang ditangkap jam tangannya di sebelah kiri. Tetapi penjahat yang dilihatnya. Memakai jam tangan di kanan. Hal ini. Masih saja belum selesai. Setelah Haram pergi. Telepon di kantor polisi berbunyi. Itu adalah HP pria yang di dalam cafe. Ibunya hilang di dalam mal. Membutuhkan orang untuk menjemputnya. Dan orang yang pergi. Menjadi si mogang. Di rumah sakit. Seorang dokter datang ke ruang mayat. Dia menemukan mayat seorang pria. Tetapi di saat dia ingin melakukan sesuatu. Mayat itu tiba-tiba hidup. Dan yang hidup itu ternyata si mogang. Sebelumnya. Mogang menggantikan si pria cafe ini. Pergi ke mal untuk menjemput ibunya. Dan tiba-tiba bertemu dengan penjahat yang sesungguhnya. Waktu dan tempat semuanya benar. Laki-laki yang disandera. Sekarang menjadi mogang. Terdengar suara tembakan. Mogang pun terjatuh. Setelah diantar ke rumah sakit. Dikatakan tidak tertolong dan mati. Tapi sekarang. Dia hidup seutuhnya. Dia sebenarnya orang seperti apa. Orang yang yang ingin membunuhnya itu juga siapa. Segalanya menjadi lebih rumit. Yang anehnya adalah. Setelah mogang siuman. Dia seperti menjadi orang lain. Dia yang dulu. Seorang polisi yang amatir. Melihat tempat kejadian. Bisa langsung muntah. Terhadap seniornya juga lebih dari sekadar janji. Tapi sekarang. Tidak hanya sifatnya yang berubah. Tetapi juga berani bertindak kepada seniornya. Yang lebih aneh adalah. Di jalan. Mogang berjalan masuk ke dalam lemari tua. Tapi sedetik kemudian. Tiba-tiba muncul. Di toilet kantor polisi. Yang awalnya mencoba baju di sebuah toko. Sedetik kemudian. Sudah muncul di toilet perempuan. Dia sebenarnya. Punya kemampuan khusus kah? Di malam hari. Mogang pulang ke rumah. Tapi di luar rumah. Mogang yang lainnya. Sedang perlahan-lahan berjalan masuk. Ini masih dua episode awal dari drama Korea. Yang berjudul kurang dari kurang dari black. Lebih besar dari lebih besar dari. Cerita ini sudah bikin otak panas. Tetapi setiap episode selalu berhubungan. Benar-benar film yang lumayan untuk ditonton. Terima kasih telah menonton.